Jangan lupa subscribe channel youtube-nya aku juga dan saya juga subscribe Tan Malaka bernama asli Ibrahim Gelar Datuk Sultan Malaka lahir pada 2 Juni 1897 adalah seorang pengejar filsuf pejuang kemerdekaan Indonesia Pendiri Partai Murba dan merupakan salah satu pahlawan nasional Indonesia Ia lahir di negari Pandang Gadang, Suliki, 50 kota Sumatera Barat Ayahnya bernama Rasat Caniago dan ibunya bernama Sinasimabur Orang tuanya adalah bangsawan yang bekerja sebagai pegawai pertanian Hindia Belanda Karena kecerdasannya ia bisa masuk sekolah guru pribumi satu-satunya di Sumatera Yaitu Inland School for Wonder Wizards di Bukit Tinggi hingga lulus pada 1913 Gelar adat terhormat Datuk Tan Malaka diperolehnya pada 1913 melalui upacara adat Gelar ini merupakan gelar mulia di daerahnya Atas bantuan gurunya yang seorang Belanda, G.H. Horensma dan beasiswa dari para engku Ia dikirim untuk bersekolah di Quick School, Harlem, Belanda dan lulus pada pertengahan 1915 Selama kuliah di Belanda inilah pengetahuannya tentang revolusi mulai muncul Setelah revolusi Rusia pada Oktober 1917 Ia mulai tertarik untuk membelajari tentang sosialisme dan komunisme Tan mulai sering membaca buku-buku karya Karl, Engels dan Lenin Sejak itu Tan mulai membenci budaya Belanda Dan justru terkesima dengan masyarakat Amerika dan Jerman Tahun 1919 setelah Perang Dunia Satu Usai Tan Malaka pulang ke Indonesia Untuk menjadi guru anak-anak kulik kontrak di perkebunan tembakau di Delhi, Sumatera Utara Ia mendapat gaji setara dengan guru Belanda Rekan-rekan Belandanya tidak menyukai dan memandang rendah Tan Malaka Apalagi Tan mulai terlibat aksi pemogokan buruh di Sumatera Akhirnya Tan pindah ke Jawa pada Februari 1921 Selain mengajar, ia menjalin kontak dengan ISDV atau Kelak PKI Dan menulis beberapa karya untuk pers Sebagai seorang jurnalis, ia menulis tentang perbedaan yang mencolok Dalam kekayaan antara kapitalis dan pekerja Pada tahun 1921, Tan Malaka terpilih menjadi anggota Volkskrat Sebagai anggota kelompok sayap kiri Tetapi ia mengundurkan diri dan kemudian pergi ke Yogyakarta Di Jogja, ia mengikuti muktamar kelima organisasi syarikat Islam Dan bertemu dengan sejumlah tokoh Islam terkemuka Termasuk Hosokra Minoto, Agus Salim, Darsono dan Semaun Kongres tersebut membahas topik keanggotaan Keanggotaan ganda antara syarikat Islam dan Partai Komunis atau PKI Usai Kongres, Tan Malaka diminta Semaun pergi ke Semarang untuk bergabung dengan PKI Dia menerima tawaran itu dan pergi ke Semarang Di Semarang inilah kemudian Tan mendirikan sekolah SI Yang kemudian dikenal sebagai sekolah Tan Malaka Sekolah-sekolah ini juga berdiri di kota-kota lain seperti di Badung dan Ternatek Tan Malaka menggantikan Semaun yang meninggalkan Hindia Belanda pada bulan Oktober sebagai ketua PKI Setelah Kongres pada tanggal 24 sampai 25 Desember 1921 di Semarang Perbedaan terlihat dari gaya kepemimpinan mereka Semaun lebih berhati-hati, sedang Tan Malaka lebih radikal Di bawah kepemimpinannya, PKI menjalin hubungan baik dengan syarikat Islam Pada 13 Februari 1922, ketika mengunjungi sebuah sekolah di Badung Tan ditangkap oleh penguasa Belanda Yang merasa terancam dengan keberadaan Partai Komunis Dia diasingkan ke Kupang, namun Tan ingin diasingkan ke Belanda Keinginannya pun dikabulkan Di Belanda, dia bergabung dengan Partai Komunis Belanda atau CPN Dan diangkat sebagai calon ketiga dari Partai untuk Dewan Perwakilan Rakyat Pada pemilihan 1922 Namun, sebelum penghitungan suara selesai Dia meninggalkan Belanda dan pergi ke Jerman Tan tiba di Moskow pada Oktober 1922 untuk berpartisipasi pada Kongres Komentaran Dunia keempat di Moskow Ia mengusulkan agar komunisme dan pan-islamisme dapat berkolaborasi Namun, usulannya ditolak oleh banyak orang Pada tahun 1922 ini, Tan ditunjuk menjadi agen komentaran untuk Asia Tenggara dan Australia Pada Desember 1924, PKI mulai runtuh ditindas oleh pemerintah Belanda Sebagai tanggapan, Tan Malaka menulis nar Republik Indonesia Atau menuju Republik Indonesia Yang diterbitkan di kanton pada April 1925 Di dalamnya dijelaskan keadaan dunia Dari Belanda yang mengalami krisis ekonomi India Belanda yang mendapat kesempatan untuk melakukan revolusi oleh gerakan nasionalis dan PKI Hingga prediksinya bahwa Amerika dan Jepang akan menyelesaikan dengan pedang siapa di antara mereka yang lebih kuat di Pasifik Di India Belanda, PKI memutuskan untuk memberontak Pemerintah India menyadari hal ini dan mengasingkan beberapa pimpinan PKI Pada Februari 1926, Alimin pergi ke Manila untuk meminta persetujuan dari Tan Malaka Tan menolak dan menyatakan bahwa kondisi partai yang masih lemah tidak memungkinkan revolusi Namun, pimpinan PKI itu tetap tak menghiraukan dan tetap mengupayakan dukungan dari komentaran Selama berada ini, Tan menulis Masa Aksi atau Aksi Masa Yang berisi pandangannya tentang revolusi Indonesia dan gerakan nasionalis Buku itu dimaksudkan untuk mendukung usahanya membalikan arah PKI Dan mendapatkan dukungan kader-kader di pihaknya Gagalnya pemberontakan PKI 1926 membuat Tan disalahkan Akibatnya, pada 1927, Tan Malaka terang-terangan keluar dari PKI Dan mendirikan Partai Republik Indonesia atau PARI Komentaran juga memecatnya, sejak saat itu Tan Malaka kerap dikejar-kejar oleh pemerintah kolonial Belanda Hingga mantan sekutunya di komentaran dan PKI Selama 30 tahun, dia terus menentang kolonialisme Dari tempatnya berasal hingga ke pembuangan dan negeri-negeri pelariannya Dari Pandang Gadang, Suliki, Bukit Tinggi, Batavia, Semarang, Jogja, Bendung Kediri, Surabaya, sampai Amsterdam, Berlin, Moskow, Amai, Shanghai Kanton Manila, Saigon, Bangkok, Hongkong, Singapura, Rangon, dan Penang Setelah Belanda menyerah kepada Jepang, Tan kembali ke Indonesia melalui Penang Ia tiba di Jakarta pada pertengahan tahun 1942 Di mana ia menulis Mandilo Setelah merasa harus memiliki pekerjaan, ia melamar kebadan kesejahteraan sosial Dan segera dikirim ke tambang batu bara di bayah pantai selatan Banten Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia Tan melakukan perjalanan ke Jawa dan melihat arek-arek Soroboyo Berperang melawan tentara India Inggris pada bulan November Ia menyadari perbedaan perjuangan antara rakyat di beberapa tempat dan para pemimpin di Jakarta Ia menilai para pemimpin terlalu lemah dalam bernegosiasi dengan Belanda Tan kemudian mendirikan Persatuan Perjuangan atau Front Perjuangan atau AXGI Bersatu Sebuah koalisi yang terdiri dari sekitar 140 kelompok Terutama tidak termasuk PKI Setelah beberapa bulan berdiskusi, koalisi tersebut resmi dipentuk Dalam sebuah kongres di Surakarta pada pertengahan Januari 1946 Koalisi mengadopsi program minimum yang menyatakan bahwa Hanya kemerdekaan penuh yang dapat diterima Bahwa pemerintah harus mematuhi keinginan rakyat Dan bahwa perkebunan dan industri milik asing harus dinasionalisasi Bagi Tan, perundingan baru bisa dilakukan setelah ada Pengakuan kemerdekaan Indonesia 100% dari Belanda dan sekutu Dengan Mayor Jendera Sudirman menjadi pendukung kuat koalisi Yang diorganisir Tan Malaka Pada Februari 1946, organisasi tersebut memaksa pengunduran diri sementara Perdana Menteri Sultan Syahrir Pada akhirnya, Tan Malaka pun ditangkap Ia kemudian dipenjara di Magelang Dan Syahrir kembali memimpin kabinet Setelah dibebaskan, Tan berada di Yogyakarta Dan membentuk Partai Murba atau Partai Proletar Tetapi tidak dapat mengulangi keberhasilan sebelumnya dalam menarik pengikut Agresi milik terbeledah dua Membuat ia melarikan diri dari Yogyakarta ke pedesaan Jawa Timur Dimana ia berharap akan dilindungi oleh pasukan gerilya antirepublik Dia mendirikan markasnya di Blimbing Pada 12 November 1948, Tan berangkat ke Kediri Mengingat tawanan banduan dari Komandan Batalion Sabarudin Dan jaminan keamanan serta perasaan simpati Dari Komandan Divisi Sungkono dan staffnya Gerilya propaganda Tan Malaka yang anti politik diplomasi Soekarno-Hatta Dianggap sebagai ancaman oleh pemerintah Gerakannya mesti ditumpas Tan Malaka pun kembali menjadi puronan Dalam gerilya menyusuri lereng gunung Wilis Di selok panggung Kediri Tan Malaka ditangkap oleh Letnan 2 Soekoco Dari Batalion Sikatan Divisi Brawijaja Pada 21 Februari 1949 Tan Malaka dieksekusi mati Oleh Suradi TKB Orang yang diberi tugas Soekoco Tidak ada laporan maupun pemeriksaan lebih lanjut Mengenai kematian Tan Dia dimakamkan di tengah hutan dekat Markas Soekoco Meski sosoknya kontroversial Tan Malaka memberi banyak sumbang sih Bagi bangsa Indonesia Atas jasanya Ia pun mendapat gelar pahlawan nasional Pada 28 Maret 1963 Berdasarkan Kepres RI No. 53 Yang ditandatangani Presiden Soekarno Sebagaimana para berjuang lainnya Tan begitu menjunjung tinggi sikap kesatria dalam perjuangan Sehingga kaum pejuang yang lebih muda Menjadikannya teladan dan panutan Sebut saja tokoh pemuda seperti Wikana, Khairul Saleh, Seyoti Malik dan lain-lain Beberapa kali bergabung ke Rakan Tan Malaka Begitupun pikiran-pikirannya yang melampaui jamannya Dan buku-buku karyanya Menjadi penggugah pengetahuan tentang gerakan Revolusi, perjuangan, politik dan bahkan ekonomi Menjadi tuntunan dan referensi Bagi rakyat dan para pemimpin negeri Sebut saja karyanya yang berjudul Nar de Republik Indonesia Atau Menuju Republik Indonesia Yang ditulis Tan Malaka dalam bahasa Belanda tahun 1924 Ia membuatnya dalam pengasingan di kanton Buku ini ditulis lebih awal dibanding Indonesia Frits karya Mamed Hatta 1928 Atau Mencapai Indonesia Merdeka karya Soekarno 1933 Bahkan keduanya terlih lhemi dari buku Tan Malaka tersebut Bahkan ia secara tidak langsung menjadi orang pertama Yang mengenalkan istilah Republik Indonesia Bahkan jauh sebelum Indonesia mencapai kemerdekaannya Sungguh, tragis akhir hayatmu Berada di tangan bangsa yang kau perjuangkan Kematian dan pusaramu bertahun-tahun terhasiakan Dan dalam sejarah pun Namamu seakan tersisihkan Dan peranmu seolah dikucelkan Selamat jalan Tan Malaka Jasamu tiada pernah kami lupakan Salam Cez Merah